Terima kasih Anda masih bersama kami di MNC News Now dan kali ini bersama saya David Silahoy. Pemirsa Putri Una Astari atau DJ Una hadir dalam sidang kasus robot trading DNA Pro di pengadilan negeri kelas 1A Bandung. DJ Una dihadirkan sebagai saksi korban yang mengalami kerugian 700 juta rupiah. Sidang lanjutan kasus robot trading DNA Pro kembali digelar di pengadilan negeri kelas 1A Bandung kami siang. Sidang kali ini jaksa penuntut umum JPU menghadirkan empat saksi, salah satunya Putri Una Astari atau DJ Una. DJ Una dihadirkan oleh JPU sebagai saksi korban robot trading DNA Pro. DJ Una mengaku mengalami kerugian hingga 700 juta rupiah. Dalam persidangan DJ Una menerangkan bahwa dirinya mengenal DNA Pro saat diundang mengisi acara di Bali. Awalnya aku itu diundang untuk mengisi acara, akhirnya aku juga diiming-iming, akhirnya aku terjun menjadi 5 juta rupiah. Bahwa soal skopi sama emas tadi, kalau dirupiahin itu berapa? 5 juta rupiah, 4 juta rupiah, 4 juta rupiah, dihargai 19 juta rupiah. Jadi itu semuanya diuangkan oleh mereka. DJ Una dihadirkan sebagai saksi korban, di mana sebelumnya DJ Una menjadi member dan investasi senilai 1,3 miliar. Dari investasi tersebut, DJ Una sempat menarik investasi sebesar 600 juta rupiah, sementara sisanya 700 juta masih tersimpan di DNA Pro. DJ Una membantah jika pihaknya sebagai influence di DNA Pro, namun dirinya sebagai member yang tergiur dengan keuntungan 1 persen per hari di saat pandemi melanda Indonesia pada 2021 silam. Sindikat pembuat dan pengendar uang palsu senilai miliaran rupiah dibongkar polisi. Pelaku yang merupakan ASN Pemkap Purworejo itu mencetak uang palsu di pabrik rumahan di Grobogan, Jawa Tengah. Barang bukti uang palsu senilai 800 juta rupiah dan sejumlah alat mesin cetak di Sita Aparat Polda, Jawa Timur dari tangan 11 tersangka Sindikat Pembuat dan Pengedar Uang Palsu. Pembuatan uang palsu dilakukan pelaku di pabrik rumahan di Grobogan, Jawa Tengah. Kasus ini terungkap dari laporan sejumlah bank di Kediri, Jawa Timur. Tersangka mengaku telah mencetak uang palsu senilai 2 miliar rupiah. Yang mengejutkan pelaku yang mendandai pembuatan uang palsu ini ternyata PNS di Pemkap Purworejo, Jawa Tengah. Dari 11 tersangka Pembuat Uang Palsu kita amankan di beberapa tempat yang pertama di Kabupaten Kediri ada juga kami kembangkan kembali di wilayah Jawa Tengah lalu kita kembangkan lagi di Jakarta dan kita kembangkan lagi untuk tempat produksinya di Cimahe, Jawa Barang. Akibat perbuatannya para pelaku terancam 15 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ramad Ilyasan, INews melaporkan KPK akhirnya memeriksa Gubernur Papua Lukas NMB di rumahnya di Distrik Muaratami, Jayapura, Papua. Selama pemeriksaan, ratusan pendukung Lukas NMB berjaga di depan rumah Lukas. Dua bulan sejak ditetapkan sebagai tersangka Gubernur Papua Lukas NMB akhirnya diperiksa KPK. Pemeriksaan dilakukan di kediaman pribadi Lukas NMB di Distrik Muaratami, Jayapura, Papua. Pemeriksaan dipibir langsung oleh Ketua KPK Firly Bahuri dan Tim Penyedik KPK. Proses pemeriksaan berlangsung satu setengah jam. Pemeriksaan Lukas NMB terkait dengan dugaan gratifikasi satu miliar rupiah dan sejumlah kasus lainnya. Selain pemeriksaan kasus, KPK juga membawa serta empat orang tim dokter untuk memeriksa kondisi kesehatan Lukas NMB. Usai pemeriksaan, Ketua KPK Firly Bahuri mengapresiasi sikap Lukas NMB yang dinilainya kooperatif. Pemeriksaan Lukas NMB berkumpul dan memadati luar kediaman Lukas. Masa mengenakan pakaian adat berjaga di jalan depan rumah. Situasi di lokasi berlangsung kondosif selama dan sesudah pemeriksaan Lukas NMB. Dari Jayapura, Papua, Omega Batko Rumbawa, INews melaporkan. Tersangka kasus dugaan korupsi gratifikasi satu miliar rupiah Lukas NMB akhirnya diperiksa oleh KPK. Namun pemeriksaan kali ini memang tampak berbeda karena Ketua KPK yang datang ke rumah tersangka di Papua. Lalu mengapa hal ini bisa terjadi? Untuk membahasnya lebih lanjut, sudah bergabung melalui sambungan Zoom, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan HAM yang juga pegiat anti korupsi, Tama Langkun. Selamat sore, Mas Tama. Selamat sore, Bang David. Sehat, Mas Tama. Sehat, sehat. Baik. Mas Tama, dari pengalaman Anda selama ini sebagai pegiat anti korupsi, apakah wajar aksi Ketua KPK jemput bola ke Papua untuk periksa tersangka korupsi? Iya. Ya, sebetulnya kalau kita bicara soal Anda sama aturan, ada yang berubah. Kalau dulu pimpinan KPK itu adalah penyidik dan penuntut umum. Tapi di undang-undang yang baru, pimpinan KPK sudah bukan lagi penyidik. Artinya memang dari sisi kewenangan, sebaiknya tidak perlu pimpinan, hanya perlu penyidik yang datang. Tapi apapun itu, tetap kita harus dukung upaya pemeriksaan ini ya, karena biar tidak berlarut, artinya KPK sekarang sudah lebih maju, karena yang tadinya dipanggil kemudian nggak datang, sekarang KPK datang, bawa tim medis kemudian memastikan bahwa pemeriksaan di sana dilakukan untuk memastikan informasi-informasi yang KPK miliki. Apakah, apa namanya ya, dalam kuhab diatur detil, seperti apa begitu keadaan tersangka dalam konteks sakit parah untuk kemudian penyidik bisa mengeluarkan atau ada diskresi untuk mendatangi begitu? Ya, sebetulnya kalau itu kebiasaan ya, atau apa namanya, keleluasaan ada pada penyidik ya, bahwa kemudian penyidik pernah memeriksa, nggak kemudian di gedung KPK, tapi misalnya pinjam gedung, apa namanya, punya KBRI misalnya untuk yang di luar negeri, atau misalnya yang lain-lain menggunakan kantor kepolisian setempat. Misalnya KPK juga pernah memeriksa di kantor kepolisian daerah yang kemudian bukan wilayah Jakarta. Jadi konteks memeriksaan sebetulnya bisa dilakukan, yang penting diperiksa dengan cara yang tidak melanggar kuhab. Nah, itu yang kemudian ada. Nah, terkait dengan perkara ini sebetulnya sesuatu hal yang baru, karena pimpinan langsung begitu ya, datang kepada tersangka, kemudian melakukan pemeriksaan di lokasi ini sesuatu yang baru. Ada plus minusnya kalau dalam bayangan saya. Ya, untungnya perkara terus berjalan, kemudian problem bahwa kemudian tersangka tidak bisa diperiksa, sekarang sudah terjawab, cuma problem lainnya adalah soal kewimbauan KPK itu sendiri. Karena KPK harus repot-repot datang menemui tersangka untuk melakukan pemeriksaan. Ini sebetulnya yang akan jadi catatan ke depan. Mudah-mudahan nggak jadi kebiasaan ya. Ada tersangka, kemudian sakit, terus KPK yang datang. Ini yang menurut saya nggak boleh jadi kebiasaan. Nah itu dia, yang bisa-bisa nanti yang tersangka-tersangka selanjutnya justru beralasan. Karena kalau kita ingat, mungkin pada saat itu ada beberapa kasus-kasus yang lain, bahkan termasuk Setia Novanto juga waktu itu berusaha untuk dalam keadaan sakit agar tidak bisa hadir begitu kan. Dan juga akhirnya dalam keadaan sakit karena tabrakan yang kita tidak tahu pada saat itu sengaja dibuat atau tidak. Nah, dari mana kira-kira seorang penegak hukum seperti KPK begitu bisa melihat bahwa ya ini mau nggak mau. Kenapa nggak dibawa paksa saja? Karena kan memang sebelumnya juga sudah disuarakan oleh Mahfud MD begitu ya. Apakah ada yang sangat genting begitu atau penting sekali sampai-sampai harus ke sana ketua KPK? Bahkan tadi dikatakan undang-undangnya bilang udah bukan penyidik lagi begitu. Ya, memang ini yang kemudian dari kemarin terus jadi pembicaraan. Satu sisi memang ini dilema karena kalau bicara soal statement ya, statement yang disampaikan oleh pimpinan KPK juga Pak Alexander Marwata, dia pernah mengatakan dia tidak mau ada peruntung paham darah atas kemeriksaan perkara ini. Ya, itu yang kemudian jadi statement dan boleh jadi itu pun juga menjadi alasan kenapa kemudian KPK yang berinisiatif ke sana, mereka menghindari bentrok dan lain-lain. Kalau kita lihat di beritaan kan juga ada yang berjaga-jaga, kemudian masain cukup banyak. Ini yang menurut saya memang jadi catatan kenapa kemudian KPK yang ke sana. Tapi kalau saya memang ada pada pandangan bahwa yang penting pemeriksaan itu dilakukan. Pemeriksaan dilakukan. Tapi ya, yang penting itu dilakukan. Nah, tapi maksudnya begini, kenapa juga harus orang ketua KPK gitu? Ada apa? Ada apa begitu? Menurut Anda ini, apakah gini? Apakah memang karena mengemban Pak Jokowi pernah, mungkin pernah menyampaikan, coba untuk menjaga situasi aman dulu di wilayah Papua itu? Ya, sebetulnya yang tadi saya katakan ya, sebetulnya cukup yang datang itu dalam pendidik dengan tim medis. Kenapa perlu ada tim medis untuk memastikan informasi yang disampaikan oleh pihak tersangka melalui pengacaranya? Kan pengacara sempat bilang bahwa sakit tidak bisa diperiksa dan lain-lain sebagainya. Nah, sekarang kan sudah terbukti bahwa meskipun sakit, tentu pemeriksaan bisa dilakukan. Nah, ini yang kemudian secara pemeriksaan perlu juga dipertanyakan, informasi sakit apakah betul? Ini yang belum keluar di pemeriksaan. Bagaimana keterangan sakitnya itu? Bagaimana dengan tim dokter yang sudah diajak ke sana? Apa hasil pemeriksaannya? Apakah betul-betul sakit? Sehingga sedemikian rupa harus didatangi. Nah, ini yang kemudian saya belum melihat ada urgensi begitu ya. Kenapa harus orang pimpinan KPK yang datang ke sana? Dan setelah didatangi pun, sampai saat ini masih belum ada informasi ya? Apakah memang masih dalam keadaan sakit parah atau sakit biasa? Artinya dalam artinya perlu istirahat dan masih bisa diperiksa. Belum ada informasinya ya? Ya, itu belum ada. Nah, kalau saya lihat ada yang berbeda ya. Biasanya KPK itu kalau meriksa itu kan nggak satu jam, dua jam. Biasanya lama ya diperiksa. Ini kan karena sakit, kemudian pemeriksaan satu jam yang mungkin juga perlu dipertanyakan sama teman-teman di KPK. Apakah itu sudah cukup? Apakah sudah cukup maksimal dengan satu jam pemeriksaan tersebut? Itu kemudian pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua adalah terkait dengan keterangan medis ya. Kan sampai harus membawa tim medis, itu kan gunanya untuk memastikan apakah orang ini bisa datang dihadirkan ke Jakarta untuk diperiksa ataukah harus ke sana? Nah, saya lihat misalnya dalam perkaranya kasus Pak Setia Novanto ya. Yang kemudian karena kecelakaan, kabrak tiang listrik, terus kemudian tim pengacara bicara dengan tim medis, kemudian tim medis, di situ ada dokter yang juga pasca peristiwa Setia Novanto kemudian diputus pengadilan, dia pun juga menjadi tersangka karena dokter ini ikut merekayasa konteks sakitnya tadi. Dan memberikan surat izin untuk tidak menghadiri pemeriksaan. Betul sekali. Itu juga kemudian menjadi catatan yang ke depan harusnya pun dijelaskan. Jadi jangan sampai datang ke sana, anggaran negara dipakai, ada biaya yang keluar, dan itu kan juga yang berangkat rombongan, ada pimpinan, ada penyibit. Kemudian juga ada pihak dari medis ya, dari dokter begitu. Ini yang juga perlu dijelaskan juga kepada publik, bagaimana secara medisnya. Apakah betul-betul sakit, ataukah seperti yang kita lihat, atau seperti yang kita bayangkan bahwa pemeriksaan tidak bisa dilakukan karena terhalang adanya pendukung atau siapapun yang kemudian memang ikut membuat pemeriksaan menjadi terlihat sulit. Nah kalau dari, kalau Anda lihat dari mungkin hasil investigasi Anda selama beberapa waktu belakangan, begitu ya kan Anda pasti terus sebagai pegiat anti korupsi, memantaulah situasi ya juga di Papua. Nah ini dari hasil investigasi Anda, seberapa besar potensi korupsi dana OTSUS dan dana tambahan infrastruktur Papua yang tiap tahun kan meningkat ya, bahkan terakhir ini 12,8 triliun rupiah. Dan Pak Mahfud pernah sebutkan, ini kemana uangnya? Nggak ada kelihatan sama sekali hasilnya di sana begitu. Ya, kalau saya menilai mungkin dari informasi atau berita-berita yang beredar ya, tentu saja memang ini menjadi salah satu yang harus didalami oleh Komisi Beratasan Korupsi. Bahwa kemudian penetapan tersangka itu atas uang 1 miliar, dugaan gratifikasi dari proyek yang tersumber dari APBD ini menurut KPK, apakah cuma hanya satu itu saja atau ada pengembangan-pengembangan yang lainnya. Karena saya rasa komentar atau pendapat dari PPATK terkait dengan dugaan transaksi yang mencurigakan juga memang perlu juga untuk dijelaskan begitu. yaitu apakah itu juga menjadi salah satu objek pemeriksaan atau tidak. Karena kalau dilihat di pemerintahan yang diklarifikasi itu hanya terkait dengan gratifikasi 1 miliar. Nah, kalau itulah hanya itu saja yang diperiksa, artinya kan apa yang disampaikan oleh PPATK beberapa waktu yang lalu boleh jadi tidak menjadi objek pemeriksaan. Dan itu menurut saya menjadi... Yang uang ratusan miliar itu ya? Ya, PPATK sempat menyebutkan transaksi mencurigakan atau yang lain-lain itu, itu juga menurut saya harusnya bisa menjadi pendalaman lagi KPK. Mestinya seperti itu ya. Nah, selain NMB kan kita melihat bahwa sejumlah kepala daerah juga sempat terseret kasus gratifikasi. Seperti Bupati Mimika Altinus Omaleng dan juga Bupati Membramu Tengah, yaitu Rikiham Pegawak. Nah, ini kelihatannya semua kepala daerah di sana betul-betul... Apa namanya? Bukan semua, yang tadi saya sebutkan maksudnya. Itu terjebak atau terseret kasus korupsi. Nah, Anda melihat apakah dengan peristiwa-peristiwa tersebut jelas sekali bisa dikatakan bahwa akhirnya dana OTSUS yang begitu besar termasuk dana tambahan infrastruktur ini benar-benar dikorupsi begitu? Ya, terkait dengan perkara-perkara yang muncul, apalagi berhubungan dengan kepala daerah, tentu ini menjadi salah satu informasi atau kasus yang harus didalami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. berangkat dari kasus-kasus yang ada, ini kan kemudian juga menggambarkan bahwa APBD, pengelolaan keuangan di tangan kepala daerah itu tidak baik-baik saja. Justru sangat rawan adanya terjadi korupsi. Ini menurut saya juga dari sisi pendagangan hukum, KPK harus serius menangani perkara-perkara yang berhubungan dengan kepala daerah. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, tentu saja ini harus menjadi pelajaran ya, perkara-perkara yang ada ini, edukasi begitu kepada masyarakat, masyarakat harus paham bahwa ketika ada pemeriksaan kepada kepala daerah, itu bukan bagian dari upaya kriminalisasi. Ketika ada pemeriksaan kepada kepala daerah, itu bukan bagian dari mencari-cari kesalahan. Tetapi justru adalah upaya untuk menyelamatkan uang atau dana yang begitu besar dikelolaan keperintahan daerah, sehingga tidak dikorupsi dan bisa tepat sasaran diterima oleh masyarakat. Nah, yang kita khawatirkan justru masyarakat merasa ketika ada pemeriksaan kepada kepala daerah, itu kemudian diartikan sebagai upaya untuk kriminalisasi. Nah, ini menurut saya juga penting ada edukasi kepada masyarakat, sehingga ketika ada pemeriksaan, justru tidak kontraproduktif, justru tidak menghalangi-halangi proses pendidikan dan malah membantu proses pendidikan. Ini menurut saya menjadi penting ke depan. Baik, mungkin terakhir Mas Tamalangkun sedikit saja, jika kita melihat dana osus ini kan turun begitu besar, tapi kemudian responnya seperti itu mengalirnya kita nggak tahu kemana. Nah, apakah ini karena ada kesan sebagai sebuah kompensasi dari pemerintah pusat mengambil juga kekayaan alam di sana begitu? Nah, ini juga menjadi pertanyaan yang kemudian semakin panjang, harus seperti apa? Saya sendiri tentu setuju dengan dana osus yang besar ya, artinya memang sesuai dengan kebutuhan proporsional dengan upaya-upaya pembangunan di sana. Nah, catatannya adalah dengan dana yang sebegitu besar, kita juga harus melihat dengan pertumbuhan yang berimbang. Problemnya adalah seolah-olah pertumbuhan tidak berjalan dengan maksimal, padahal dana osus yang kemudian dikeluarkan cukup banyak. Ini yang kemudian jadi pertanyaan. Kemana kah pengelolaan uang-uang tersebut? Ini menurut saya juga menjadi penting bagi pemerintah, termasuk subprime audit atau BPK, untuk melihat atau mengaudit terkait dengan dana-dana yang selama ini digelontorkan. Selama ini digunakan di sana, tetapi tidak ada perkembangan yang signifikan di daerah tersebut. Karena selama ini toh disalurkannya dengan benar juga dari APBN begitu ya? Sebut dari APBN juga. Baik, Mas Taman terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami dan semoga memang ada progres dalam pemeriksaan Lukas NMB dan untuk kasus-kasus lainnya di sana bisa diselesaikan sehingga masyarakat Papua juga boleh terbangun. Ini ada progres pembangunan di sana. Terima kasih sekali lagi, Tama Satria Langkun, Ketua DPP Perindo Bidang Hukum dan HAM. Salam sehat, Mas Tama. Baik, dan pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di MNC News Now. Usai jeda berikut.